Tersangka R.A. 29 tahun melakukan kekerasan terhadap seorang balita yang berusia 3 tahun di sebuah rumah kontrakan kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Diketahui, tersangka R.A. telah melakukan penganiayaan terhadap balita tersebut dari bulan November 2023 sampai tanggal 8 Desember 2023 hingga mengakibatkan cedera serius. Hasil penjadikan unit PPA dan Satres Krim Polres Metro Jakarta Timur diamankan barang bukti berupa visum et repertum, status tel pakaian korban, serta rekaman video penganiayaan terhadap korban. Kombes Polo Leonardus Harapan Tua Simar Mata mengatakan kronologi bermula ketika tersangka merasa terganggu dengan balita tersebut yang kerap menangis. Berawal dari korban hasil usia 3 tahun dititipkan oleh ibunya yang saat ini sedang bekerja sebagai TKW di Malaysia kepada tantenya yang bernama Siti Alfilah Barokah. Ini adalah saudara kandung daripada ibu korban. Awal November tahun 2023 tersangka atas nama RA ini berkenalan dengan Tante Korban yang ternyata juga masih di bawah usia. Melalui media sosial lalu keduanya menjalin hubungan asmara dan mengontrak di tempat tinggal yang disewa oleh tersangka. Selanjutnya korban hasil anak, serta saksi Tante Korban dan tersangka RA ini tinggal di dalam satu rumah, di rumah kontrakan layaknya suami istri. Dengan alasan bahwa korban hasil anak usia 3 tahun ini sering rewel dan mengganggu hubungan asmara antara tersangka RA dan juga Tante Korban. Maka tersangka sering melakukan kekerasan fisik dan penganian terhadap korban hasil dengan cara menyundut dengan rokok, membanting, memukul, dan mencekik leher korban. Yang mengakibatkan korban menderita luka luar dan dalam, sehingga korban pada saat ini mengalami kritis dan dilakukan perawatan secara intensif dan maksimal di rumah sakit Polri Kramatjati. Saat ini, korban dalam kondisi kritis dan sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit Kramatjati Polri. Polres Metro Jakarta Timur juga memberikan pendampingan terhadap korban, serta berkoordinasi dengan Kementerian PPPA dan lembaga terkait lainnya. Sebelumnya, sebanyak 5 orang saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Willy Amanda, Christian Hendra, melaporkan untuk Polri TV.